Halo kita ketemu lagi di channel fotografi saya kali ini saya akan share mengenai skin retouching disclaimer terlebih dahulu saya bukan seorang expert saya bukan seorang profesional saya hanya ingin share beberapa teknik untuk skin retouching hasil dari saya belajar ke beberapa orang fotografer profesional juga ada seorang retoucher profesional juga nah untuk pendahuluan ya jadi di cover depan ini kita bisa lihat ada dua foto kiri dan kanan di foto kiri ini saya retouch dengan menggunakan dodge and burn saja sedangkan yang kanan dengan menggunakan frekuensi separation bisa kita lihat bedanya meskipun yang kanan ini terlihat sangat halus tapi teksturnya hilang semua sedangkan yang kiri teksturnya masih terlihat teksturnya dari wajah itu masih terlihat ya porinya masih kelihatan dan kalau kita lihat lagi yang kanan ini terlihat seperti lebih fake ya fake itu kurang alami, kurang natural jadi kita mulai dengan pendahuluan dulu pada prinsipnya ada beberapa teknik untuk skin retouch yang pertama adalah frekuensi separation ini adalah teknik untuk menghaluskan kulit wajah tanpa merusak tekstur kulit itu teorinya tapi pada kenyataannya kalau kita hanya melakukan frekuensi separation pada satu foto maka teksturnya hilang akan kelihatan fake tidak natural kemudian teknik kedua adalah dodge and burn ada dua jenis ada dua langkah yang pertama adalah local yang kedua adalah global local dodge and burn tujuannya adalah untuk menghilangkan inkonsistensi di wajah sedangkan global dodge and burn tujuannya untuk contouring wajah fotografer dan retoucher tempat saya belajar rata-rata mereka mengkombinasikan keduanya dengan mengutamakan pada teknik dodge and burn bahkan ada yang hanya menggunakan dodge and burn untuk retouch foto ada juga teknik yang lain adalah dengan menggunakan software seperti portraiture portrait pro nah setelah belajar dari beberapa orang saya mengembangkan teknik untuk saya sendiri yaitu dengan mengkombinasikan antara dodge and burn dan portraiture dimasking nanti akan saya tunjukkan dan teknik yang lain adalah kombinasi ini yang paling sering jadi mindset pertama kita sebelum melakukan retouch adalah kita harus tahu dulu tujuannya untuk apa saya sekali lagi bukan profesional saya juga melakukan foto shoot maupun retouch itu untuk kepentingan lingkupnya lokal banget ya tapi terutama sebenarnya hanya untuk passion hanya untuk passion saya jadi dengan memahami dengan memiliki mindset tersebut saya bisa tahu bahwa sampai sejauh mana saya akan melakukan retouch foto karena seorang retoucher profesional jika mereka benar-benar melakukan pekerjaannya itu akan menghabiskan waktu berjam-jam bahkan ada yang sampai berhari-hari nah karena saya tidak cari duit dari fotografi dan retouch maka saya tidak akan melakukan hal tersebut karena akan membuang waktu jadi retouch foto ini terutama untuk foto beauty yang close up yang super close up tapi bisa juga untuk environmental portrait tapi akan ada bedanya karena kalau untuk foto yang close up maka retouch yang kita lakukan secara umum akan lebih detail sedangkan untuk environmental portrait karena ada elemen-elemen lain dalam suatu foto maka kita tidak akan melulu melakukan retouch pada wajah atau kulit model media upload juga harus kita pertimbangkan kalau misal kita hanya upload untuk social media maka mungkin detail retouchnya juga tidak akan terlalu banyak beda dengan untuk professional atau yang memang untuk kepentingan portfolio model atau untuk iklan kita langsung ke foto ya jadi ini adalah foto yang tadi saya pakai untuk cover ini adalah foto raw atau SOC yang belum di edit ini sudah saya edit semua ya ini hasil raw atau photoshoot ini hasil skin retouch ini hasil color grading ini hasil dari final adjustment saya matikan dulu semua mindset juga yang harus kita punya dari awal adalah pada saat photoshoot kita harus memastikan semuanya beres kita harus memastikan semuanya sudah baik di kamera ini adalah mindset yang dimiliki oleh semua fotografer orang-orang di mana saya belajar jadi mereka semua selalu memberi pesan yang sama ke saya sebisa mungkin hasil di kamera itu sudah jadi jadi misal pada saat photoshoot kita melihat ada distraksi seperti kulit makeup yang tidak rata atau rambut yang tidak yang acak-acakan ya misalnya itu semua sebisa mungkin kita betulkan jadi pada saat photoshoot hasil di kamera kita itu sudah jadi kita tidak terlalu banyak melakukan editing di Photoshop meskipun harus saya akui bahwa dulu pada saat saya pertama kali belajar saya sering ya berpikir demikian yaudah nanti aja di edit nah itu yang bahaya itu adalah mindset yang salah jadi itu ya saya ulang lagi mindset yang harus selalu ditenamkan adalah kita harus mendapatkan hasil sebaik mungkin di kamera untuk hasil SOC ini menurut saya saya sudah mendapatkan hasil yang saya inginkan saya mendapatkan semua detail dari wajah tidak ada highlight yang overblown shadownya semua oke jadi langkah pertama saya untuk editing adalah saya zoom out evaluasi dulu kira-kira mana yang akan saya lakukan editing oke setelah itu langkah pertama saya adalah membuat layer baru kemudian dengan healing brush saya akan menghilangkan jerawat yang terlihat ya jerawat maupun rambut yang tidak benar kemudian seperti smiling brush ya ini ini smiling brush ya ini beberapa orang ada yang dihilangkan ada juga yang memilih untung tidak karena dianggap lebih natural kalau saya kadang karena kalau saya lihat agak tidak enak saya hilangkan ini saya lakukan secara cepat saja ya supaya nanti kita bisa langsung ke dodge and burn jadi saya sarankan untuk menghilangkan jerawat dan lain-lain itu menggunakan healing brush jangan yang spot healing brush karena kalau spot itu yang menentukan adalah photoshop kalau dengan healing brush ini kita bisa menentukan area atau sampel yang akan kita gunakan untuk menggantikan defect yang mengganggu kalau kita lihat di foto ini sebenarnya sudah tidak terlalu banyak ya yang jerawat dan segala macamnya kebetulan modenya memiliki kulit yang bagus dan makeup artisnya juga oke jadi ini ya tadi ingat ya yang saya jelaskan di awal bahwa kita harus tahu tujuan foto ini untuk apa kalau ini memang untuk kepentingan iklan yang akan dicentak di billboard atau di majalah dengan resolusi yang sangat tinggi saya akan melakukan sampai zoom out sampai zoom in seperti ini semua akan saya hilangkan seperti ini rambut ini ya ada crack ada kotoran dan segala macam ini saya hilangkan tapi karena ini saya tahu hanya untuk kepentingan social media untuk kepentingan portfolio model dan makeup artis pun hanya untuk di upload di instagram maka saya gak akan sedetail itu karena akan buang waktu toh seperti kalau kita lihat ya ada rambut selera rambut seperti ini ini kalau di jatah besar akan kelihatan tapi kalau di instagram gak akan kelihatan karena toh nanti kita akan uploadnya sebesar ini nah kita gak akan melihat bedanya jadi sekarang kita akan langsung masuk ke dodge and burn prinsip dari dodge and burn adalah secara umum ya dodge itu memutihkan dan burn itu menggelapkan sekali lagi sebelum memulai dodge and burn saya selalu zoom out nah ada dua langkah dodge and burn yang pertama adalah lokal lokal adalah lokal dodge and burn tujuannya untuk menghilangkan inkonsistensi di wajah dengan melakukan zoom out seperti ini saya bisa tahu kira-kira daerah mana yang gak rata daerah mana yang cenderung lebih gelap atau lebih terang ini kalau saya lingkarin ya nah setelah saya zoom out saya bisa lihat bahwa daerah ini terlihat lebih gelap di dahi ini ini juga gak enak ini lebih gelap ini juga ini juga ini nah ini adalah target atau sasaran saya ketika nanti melakukan lokal dodge and burn jadi lokal dodge and burn itu tujuannya adalah membuat transisi antara daerah yang terang dan gelap itu halus kalau seperti ini kan gak enak ya dari gelap menjadi terang itu seperti kasar sekali peralian nah itu adalah lokal dodge and burn sedangkan global dodge and burn itu tujuannya adalah untuk contouring wajah jadi ketika ada cahaya jatuh ke wajah manusia secara umum pasti akan ada daerah yang lebih terang ada yang lebih gelap yang lebih terang itu disebut dengan highlight yang lebih gelap disebut dengan shadow hal ini terjadi karena kontur wajah manusia itu emang gak rata ada bagian yang lebih menonjol ini digunakan juga oleh make up artis untuk memberikan kontur ke wajah pada saat mereka menerapkan make up jadi sedikit banyak kita harus tahu tentang ini jadi daerah di dahi yang saya lingkari di bawah alis ini kemudian disini ujung hidung bibir ini di dagu dan disini ini adalah area highlight area inilah yang nanti akan kita lakukan global dodge sedangkan global burn akan kita lakukan di daerah yang tidak dilingkari saya gak akan menjelaskan dari awal cara membuat kurva dodge and burn nanti akan untuk mempermudah nanti akan saya ikutkan actionnya ya jadi tinggal dengan hanya satu kali klik aja kita sudah bisa dapat action untuk dodge and burn nah untuk dodge and burn ini kita membutuhkan bantuan layar baru yaitu black and white tujuannya apa untuk mempermudah kita melihat area mana yang akan kita dodge dan area mana yang akan kita burn itu adalah kesulitan utama setelah saya berbulan berbulan belajar pun sampai sekarang saya juga masih belum bisa melihat dengan baik ya kadang mana yang harus di dodge mana yang harus di burn nah kalau ini kita klik ya dodge and burn assist ini di dalamnya ada kurva nah kurva inilah yang akan membantu kita nanti biasanya saya reset dulu ya saya reset nah setelah itu saya ambil point di tengah saya turunkan nah dari sini aja kita udah bisa lihat ya kira-kira daerah di dahi ini memang kelihatan lebih gelap lebih ada patch atau ada bayangan gelap yang lebih gelap dibandingkan sekitarnya di sini juga di ujung bibir di sini juga di dom juga nah setelah itu kita masuk ke local dodge saya selalu menggunakan koreksi local dodge dulu brush setting saya adalah opacity 100% dengan flow 1% tanpa smoothing flow ini bisa antara 1-2% atau sampai 3% tapi saya selalu menggunakan 1% untuk mendapatkan hasil yang seharus mungkin kalau kita menggunakan 1% transisinya akan lebih bagus tapi waktunya lebih lama nah tangan kiri ada di bracket open bracket dan close bracket tujuannya adalah untuk resize brush jadi setiap kali kita gerak ini akan selalu menyesuaikan saya selalu mulai dengan zoom out jadi dengan sebesar ini enggak enggak terlalu detail jangan mulai dengan terlalu detail seperti ini karena kita nanti akan kesulitan mendapatkan koreksi yang benar seringkali kita melakukan over koreksi nah kalau seperti ini kita bisa mengevaluasi kira-kira atau kita bisa membandingkan hasil dari dosen burn kita itu dengan sekelilingnya kita mulai dengan daerah yang gelap ini ya ingat ya tangan kiri di bracket jadi kita bisa selalu menyesuaikan ukuran brush kemudian untuk yang baru pertama kali belajar saya sarankan untuk sering-sering on-off assist-nya tujuannya apa untuk memastikan tidak ada over koreksi jadi ini saya off-kan kemudian saya lihat zoom out ya kita zoom out ini before ini after lihat sudah ada perubahan before di daerah dahi ini kan kelihatan agak gelap after nah sudah hampir sama dengan sekelilingnya ya kita mulai lagi jadi jadi mindset-nya adalah daerah yang terlalu gelap itu kita buat kita buat agak terang tapi jangan dibuat sama dengan sekelilingnya ya jadi kita terangkan tujuannya adalah untuk menciptakan transisi yang baik ukuran brush jangan terlalu kecil ya kalau tidak terlalu dibutuhkan karena semakin besar ukuran brush kita kita akan semakin mudah kalau dengan hasil adjustment curve tadi kita lihat sudah agak rata maka kurvanya bisa kita setting lagi kita bisa menyesuaikan kurva untuk melihat lagi kira-kira daerah mana yang lebih gelap nah nah ini kan lebih kelihatan ya ada bayangan lagi yang tidak enak di atas jadi kita bisa koreksi lagi lihat ya ukuran brush saya selalu relatif gede setelah itu ingat ingat untuk selalu on off ini before ini after before after bisa kita lihat ya belangnya sudah hilang belang yang didahi di bagian lain itu sudah hilang before after before after tapi masih ada kita lihat lagi kita koreksi lagi nah selamat menikmati saya rasa sudah cukup ya oke sekarang kita pindah ke local burn jadi untuk local burn juga kita sesuaikan lagi kurvanya prinsip dari burn ini adalah mengisi defect yang daerah yang terlalu terang tapi rata-rata kita akan lebih sering menggunakan local dodge untuk koreksi kurvanya kita sesuaikan disini bisa kita lihat ada area yang tadi kita agaknya terlalu over koreksi nah ini nah ini bisa diisi defectnya bisa diisi jadi kuncinya di adjustment curve ini ya kita selalu cari kira-kira daerah mana yang perlu di koreksi oke kayaknya kita gak terlalu banyak membutuhkan local burn oke jadi ini adalah hasil dari local dodge and burn bisa dilihat ya perhatikan di hidung perhatikan di hidung dan di dagu nah ini before ini after before after transisinya rata dan karena kita hanya menggunakan local dodge and burn maka gak ada texture wajah yang hilang semua masih utuh masih ada lebih natural oke sekarang kita pindah ke global dodge and burn untuk global dodge and burn ada yang menggunakan assist bantuan black and white layer tapi ada juga yang gak kalau saya gak jadi ini biasanya saya offkan saya gak menggunakan karena prinsipnya kita udah tahu mana yang akan kita lakukan global dodge dan global burn berdasarkan teori jatuhnya sinar ke wajah tadi ya oke kita mulai dengan global dodge dengan settingan brush yang masih sama jadi sekali lagi ya prinsipnya adalah untuk global dodge and burn kita hanya enhance atau mengkoreksi daerah yang memang sudah terang jangan daerah yang harusnya ada shadow kita bikin dodge itu salah jadi seperti daerah ini terang kita lakukan dodge termasuk di leher ya leher pun juga kita ini di rambut ini kita dodge global dodge wajah jadi kelihatan lebih pop out kemudian untuk burn terutama di sekeliling ini di shadow ini ini karena ketutup topi ini juga kita pertegas nah kita lihat selalu biasanya pakai blush on di wajah ini juga kita burn cuma hati-hati kalau terlalu berlebihan nanti blush on nya kelihatan banget tadi di lipstick lupa kita dodge jadi bagian highlight di lipstick ini juga di dodge juga di ujung bibir ini global dodge global dodge juga bisa digunakan untuk ini catch light catch light ini kita terangkan juga untuk menambah pop out juga bisa untuk mata cuman untuk mata nanti koreksinya ada sendiri sebenarnya untuk catch light di mata kanan ini di ujung mata kembali ke global burn di alis di alis juga di alis juga sekarang kita lihat before after untuk global dodge and burn ini before ini after subtle kalau kita lihat sebenarnya tidak terlalu banyak pengaruhnya tapi ini bikin wajah lebih pop out before after before after kalau saya gabung kita grouping ya dulu global dan local dodge and burn nah sekarang kita bisa lihat efeknya ini before foto raw atau SOC tadi ini setelah dodge and burn before after jadi kelihatan banget ya bedanya wajah lebih berdimensi wajah lebih pop out nah saya kadang-kadang di daerah tertentu ya seperti misalnya disini ini kalau kita zoom banget ya ada nah seperti daerah ini saya ingin lihat dulu ya ini yang saya lingkari ya coba lihat ya nah di daerah ini kalau kita perhatikan gak enak kasar ya nah ini juga ini kalau mau dikoreksi dengan local dodge and burn tadi bisa tapi itu tadi buang waktu buang waktu jadi saya bikin shortcut sendiri saya bikin apa menggabungkan ilmu beberapa orang saya bikin bukan frequency separation saya menggunakan portraiture software yang kemudian saya masking jadi nah ini saya pakai beauty retouch ya ini beli tapi prinsipnya sama sih kalau misalnya kita bisa untuk setting untuk membuat frequency separation itu sebenarnya gak terlalu susah banyak di youtube bisa lihat di channelnya pixel imperfect kalau disini saya gampang tinggal satu klik aja frequency separation ini ya saya bikin portraiture itu di low frequency jadi di low frequency ini saya bikin portraiture yang normal aja yang normal nah kalau seperti ini kan kelihatan fake ya gak enak kelihatan gak natural setelah itu frequency separation ini saya masking di invert saya ke brush dengan settingan opacity 100 dan flow 100% kemudian saya koreksi di daerah yang tadi susah untuk di edit dengan local.info disini ya nah hanya disini aja hanya seperlunya hanya di area-area yang kira-kira memang akan makan waktu banyak kalau kita koreksi nah seperti disini ya bisa dilihat ya jadi gak akan merusak foto secara keseluruhan gitu nah kalau saya zoom ya kelihatannya perhatikan yang di bawah ini ini before ini after nah hilang tapi di sekelilingnya masih bagus texturenya ini trick dari saya ini tips ini sangat-sangat berguna sebenarnya nanti kalau kita mengerjakan terutama beauty yang benar-benar close up itu sangat membantu jadi kita hanya perlu koreksi atau masking di area yang sangat kecil aja dan itu gak akan mengganggu texture wajah secara keseluruhan gitu oke jadi kira-kira seperti ini yang bisa saya share mengenai dot and burn nanti di kesempatan lain saya akan menggunakan contoh foto yang lain yang pasti butuh banyak latihan karena kita harus membiasakan mata untuk melihat kira-kira mana yang harus dikoreksi dan gak nanti akan saya share akan saya bagikan action untuk dot and burn tapi untuk beauty retouchnya gak ya karena ini saya beli sekali lagi jadi subscribe saya pasti akan membuat saya akan share contoh dot and burn saya di foto yang lain untuk memberikan gambaran lagi kira-kira seperti apa subscribe like, komen dan silahkan download hasil dari action dot and burn saya tadi oke terima kasih